Jumlah kapal perang Rusia di Laut Hitam dilaporkan bertambah menjadi 11 unit. Dua diantaranya mengangkut rudal jelajah kaliber yang biasa digunakan untuk menyerang Ukraina. Laporan itu disampaikan jurubicara Angkatan Laut Ukraina, Dmitry Peletenjov, pada minggu 16 Juli kemarin. Menurutnya, Rusia telah melakukan perombakan terhadap formasi armada Laut Hitam. Ia menyebut sembilan kapal yang tidak mengangkut rudal berasal dari unit tempur lain. Mereka hadir di Laut Hitam diduga untuk mengantisipasi ancaman baru dari Ukraina. Salah satunya di Teluk Sevastopol yang baru saja diserang drone oleh pasukan Mosul. Sebelumnya, Ukraina melaporkan hanya ada dua kapal perang Rusia yang tersisa di Laut Hitam. Pengurangan ini terjadi lantaran banyaknya kejadian serangan yang menargetkan Sevastopol Crimea. Selain itu, Rusia juga sempat terpukul karena kapal penjelajah andalanya ditenggelamkan oleh Ukraina pada April tahun lalu. Meski hanya tersisa dua kapal, Ukraina tetap waspada dengan kapal tersebut. Sebab keduanya masih dilengkapi dengan 16 rudal jelajah kaliber. Terima kasih telah menonton!